Selamat mencoba Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan channel youtube Sasaimi disini Di video kali ini Saya mau membuat Acar timun ala Taiwan Diikuti sampai selesai ya teman-teman Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, komen Di video saya ini Terima kasih Bahan-bahan dan bumbu Yang sudah saya siapkan Disini ada Tiga buah mentimun kecil Yang sudah saya geprek Yang sebelumnya sudah aku cuci bersih Dan ini aku cuma pakai Setengah wortel saja ya teman-teman Ini pakai timun yang besar juga bisa ya teman-teman Aku adanya timun kecil Disini ada Lima siung bawang putih Gebrek kecil Dan aku tambahkan Satu buah cabai Nggak pakai cabai juga nggak apa-apa ya teman-teman Satu setengah sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Satu sendok makan cukak Satu sendok makan minyak wijen Ini nanti bisa dirasa ya teman-teman Kalau kurang atau kurang apa bisa ditambah Kemudian siapkan wadah Atau Ditaruh plastik juga nggak apa-apa ya teman-teman Kalau ada pakai wadah yang bisa ditutup kayak gini Nah seperti ini Nah ini untuk nanti untuk mengocok Biar rata Lalu masukkan Mentimunkan wortelnya Oh kurang gede Alhamdulillah pas teman-teman Masukkan Bawang putih dan cabai Kemudian Garam dan gula Minyak wijen Cuka Lalu ditutup Dikocok-kocok Ini dikocoknya sampai merata ya teman-teman Setelah dikocok Setelah dikocok merata Masukkan dalam kulkas terlebih dahulu Kurang lebih Satu jam Pokoknya dingin saja gitu Ini aku mau masukin kulkas dulu ya teman-teman Ini teman-teman Setelah satu jam Kurang lebih satu jam di kulkas Untuk dihidangkan Ini sangat segar Sekali Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah menyempatkan Nonton videoku sampai selesai Dan yang selalu setia mendukungku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa